Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata masih berada di Korea Selatan dan belum kembali ke tanah air lantaran mengalami sakit yang misterius. Kepulangan Shin Tae-yong masih dinanti publik Indonesia setelah resmi memperpanjang masa bakti sebagai pelatih Timnas hingga 2027. Shin Tae-yong diketahui memang sedang pulang kampung ke negara asalnya, Korea Selatan. PSSI pun sempat memberi kejelasan mengenai alasan Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan karena keperluan pemulihan kesehatan. Pelatih berusia 53 tahun itu pun memerlukan penanganan khusus untuk memulihkan kondisinya hingga harus dirawat di Korea Selatan. Meski begitu, Sumarji enggan membeberkan penyakit apa yang sedang diderita Shin Tae-yong, sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar. Saking misteriusnya, publik tanah air pun dibuat penasaran, sakit apa yang menyerang Shin Tae-yong saat ini. Ada sakitnya, saya tidak bisa sebutkan, ucap Sumarji seperti dikutip superbowl.id dari bolasport.com pada tanggal 28 Juni tahun 2024. Ya dia masih di Korea Selatan, imbuhnya. Lantas, kapan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia? Hal ini juga masih belum bisa dipastikan, apakah dalam waktu dekat atau tidak. Yunus Nusi selaku perwakilan dari PSSI pun belum bisa memberikan kejelasan terkait kapan Shin Tae-yong akan kembali. Kami masih menunggu kabar dari Coach Shin Tae-yong, kembali ke Indonesia, ucap Yunus Nusi pada tanggal 3 Juli lalu. Mudah-mudahan besok kami sudah dapat info. Persiapan saat ini kami masih menunggu Shin Tae-yong dan staff pelatihnya untuk memberikan jadwal ke kami. PSSI dan khususnya saya selaku sekjen sudah mempersiapkan semuanya termasuk pemanggilan dan fasilitas hotel. Untuk khususnya tanggal 5 September tahun 2024 bertandang ke Arab Saudi, dan tanggal 10 September tahun 2024 menjamu Australia. Dan mudah-mudahan segera setelah Shin Tae-yong ada di Indonesia akan dikasih jadwalnya, imbuhnya.